Mengungkapkan soal adanya 134 pegawai Direkturat Jenderal Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Atas penemuan tersebut KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna melakukan pendalaman. KPK menemukan sebanyak 134 pegawai Direkturat Jenderal Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. KPK mengingatkan soal risiko yang berpotensi muncul. Apabila 280 perusahaan tersebut bergerak dalam bidang konsultan pajak, maka sangat rawan adanya konflik kepentingan. Terkait temuan ini, KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pendalaman. Melakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak itu ternyata punya saham di 280 perusahaan. Dalami 280 perusahaan ini yang beresiko kalau perusahaannya konsultan pajak. Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak misalnya. Itu yang kita dalami. Bagaimana upaya KPK periksa dan mendalami dugaan transaksi mencurigakan dan kepemilikan saham? Pejabat Kementerian Keuangan, sudah ada Alfa Nia Rizki, jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Alfa, apakah KPK sudah merespons pernyataan Mahfud MD terkait adanya transaksi janggal bahkan hingga 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan? Friski dan juga saudara, respon terbaru disampaikan oleh Deputi Penjagaan dan Monitoring KPK. Pahala Nainggolan yang menatakan bahwa data yang kemudian dipublikasikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD ini belum diterima oleh KPK. Sehingga tidak banyak respon yang bisa disampaikan oleh lembaga antirasuah. Tetapi, tentu saja walaupun data tersebut belum diterima, di tengah upaya bersih-bersih transaksi keuangan pejabat Kementerian Keuangan, ini bisa menjadi materi bagi KPK untuk melakukan penelusuran keuangan atau kekayaan dari para pejabat dan juga pegawai Kementerian Keuangan. Terbaru, KPK menyebutkan sudah menemukan 134 pegawai yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup, non-listing di bursa efek. Artinya, di sana ada kemungkinan besar terjadi konflik kepentingan. Apalagi, di antara 280 perusahaan tersebut ada dua perusahaan yang merupakan konsultan pajak. Sehingga KPK sendiri akan terus menelusuri terkait dengan transaksi janggal, aliran kekayaan, aliran keuangan dari para pegawai Kementerian Keuangan, Friska. Nah, apakah ini ada kaitannya yang 300T tadi yang masih ditubuh datanya dan juga kepemilikan saham 134 pegawai pajak dengan geng pejabat kaya yang disebut KPK sebelumnya ada di DJP dan juga Baya Cukai? Terlalu dini memang untuk kemudian mengaitkan itu ada hubungannya dengan geng pejabat Kementerian Keuangan yang saat ini tengah diperiksa oleh KPK maupun Kementerian Keuangan. Tetapi, apabila dilihat kasusnya sendiri, ini memang laporannya keluar di tengah bersih-bersih upaya bersih-bersih Kementerian Keuangan dan juga kasus Rafael Alun Trisambodo ini mencuat di publik. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa nama-nama pejabat yang kemudian saat ini tengah diperiksa oleh KPK juga berada di antara nama-nama transaksi janggal yang kemudian ditemukan oleh Mahfud MD, di mana laporannya bahwa transaksi janggal 300 Triliun tersebut sudah terjadi sejak tahun 2009 sampai tahun 2023. KPK sendiri sudah memeriksa dua pejabat, ex-pejabat, maksudnya ex-pejabat Kementerian Keuangan, antara lain ada Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto. Tapi, seperti efek domino, tentu saja kemudian ada nama-nama lain yang mencuat dan kemudian akan diperiksa oleh KPK. Antara lain, ada nama Andi Pramono dan juga Wahono Saputro yang juga diketahui memiliki kekayaan tidak wajar untuk kelas PNS. Sehingga KPK sendiri akan memanggil kedua pejabat ini pada pekan depan. Apalagi terkait dengan Wahono Saputro ini diketahui bahwa istrinya memiliki saham di salah satu perusahaan properti yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Sehingga efek domino ini akan kemudian mencuatkan kepada publik seperti apa kekayaan dari para pejabat Kementerian Keuangan dan juga aliran dana yang mereka miliki selama menjadi pegawai negeri sipil. Friska, dijelaskan lagi Alfa, soal pemeriksaan istri Wahono Saputro ini, Wahono Saputro akan diperiksa terkait istrinya pekan depan. Sejauh ini bagaimana pemeriksaannya penelusuran KPK terkait ini? Seperti yang saya sebutkan tadi Friska dan juga saudara, istri dari Wahono Saputro ini diketahui memiliki saham di dua perusahaan properti yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo sehingga dari LHKPN yang dimiliki oleh Wahono Saputro yang diketahui memiliki kekayaan sebesar 14,3 miliar rupiah maka KPK akan mendalami apa yang kemudian menjadi sumber kekayaan dari Wahono Saputro apalagi KPK menekankan ini bukan soal besarnya harta yang dimiliki oleh Wahono Saputro tapi ini terkait dengan keterlibatan dari istri Wahono Saputro dengan Rafael Alun Trisambodo yang saat ini juga kasusnya sudah menaik ke tingkat penyelidikan sehingga ada besar kemungkinan bahwa istri dari Wahono Saputro ini juga akan diperiksa tapi waktunya memang belum dikonfirmasi sampai saat ini yang dikonfirmasi adalah pemeriksaan terhadap Wahono Saputro pada pekan depan dan juga Andi Pramono selaku Kepala Beacukai Makassar yang juga akan diperiksa oleh KPK pada pekan depan Friska dari kasus Rafael Alun seperti bola salju bergulir juga pemeriksaan terhadap pejabat kaya lain yang diduga terkait terima kasih Alvanya Rizky langsung dari Gedung KPK Jakarta